Intro Persoalan sosial masyarakat di kecamatan Grogol ternyata cukup kompleks mulai dari isu pengangguran, kekeringan, minimnya penghasilan guru honorer hingga polusi udara dari industri kimia yang membuat pemukiman warga tidak lagi layak untuk dihuni Berbagai hal tersebut menjadi curhatan warga Grogol saat menghadiri reses masa persedangan ke satu anggota DPRD Panten dari fraksi Pandede Rohana Putra di Markas Tim Kemenangan, Kecamatan Cibaber, Jumat 22 November 2019 Ali Sobari, salah satu warga, mengatakan Persoalan pengangguran merupakan hal paling miris untuk disikapi warga Cilegon khususnya Grogol Kemarin saya dengar bahwa tingkat pengangguran di kota Cilegon ini nomor 2 di Provinsi Banten Padahal lapangan pekerjaan itu paling banyak Bahkan UNPK pun nomor 1 di Provinsi Banten Tapi kenapa? Tingkat pengangguran itu jualan kedua Nah ini saya bingung Bingung bagaimana cara mengatasi persoalan ini Begitu Pak Mudah-mudahan bisa diperjuangkan begitu Pak Karena melihat peristiwa ini Saya miris Pak Melihat kawan saya yang sudah dituntut oleh calon mertuanya untuk melamar Tapi tidak jadi akibat masalah ini Saya selaku sama selaku guru honorer Itu ingin menyampaikan semacam keinginan untuk bagaimana bisa P3K program dari pemerintah pusat P3K itu kerja pemerintah dengan perjanjian kontrak Yang sudah diindikan oleh pemerintah pusat Yang dikembalikan lagi kepada daerah Jadi disitu ternyata Provinsi Banten tidak membuka untuk P3K Sedangkan honorer yang sudah usia di atas 35 tahun Itu kan mereka sudah tidak bisa, tidak mungkin diangkat jadi CPNS Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi 4 DPRD Banten Dede Rohana mengatakan Aspirasi-aspirasi warga akan dicatat dan dilaporkan untuk kemudian ditindak lanjuti di tingkat Pemprov Banten Terkait isu pengangguran Dirinya akan membawa isu tersebut di acara industri getering pada selasa 26 November 2019 mendatang Jadi yang menjadi problem adalah khususnya di Silegor, karena di Silegor Dari ujung Suralaya sampai ujung Gunung Sugi Jalur pantai kita semuanya ada industri Betul tidak? Betul ya Industrinya banyak Tapi kenapa pengangguran tinggi? Salah satu problemnya adalah industri yang ada di Pemprov Silegor itu adalah industri padat modal Apa padat modal? Industri yang membutuhkan modal banyak, teknologi tinggi, maka membutuhkan karyawannya sedikit Misalnya kayak terangkat tau POSCO, investasi 50 ribu dengan luas area yang membutuhkan 394 ribu Kalau itu pabrik jadi pabrik, sepatu misalnya, itu bisa 100 ribu karyawan yang kerja disitu dengan luas area 360 hektare Dengan jumlah investasi 50 ribu Ini yang jadi problem ya Justru karena UMK itu tinggi Jadi industri padat karya kompas itu Silegor, gak sanggup bayar karyawannya Ini yang jadi problem UMK tinggi, masyarakatnya karyawannya sejahtera Tapi industri padat karya gak sanggup bayar itu Yang bisa sanggup bayar hanya industri padat modal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!